Intro Pernahkah teman-teman berpikir, bisa gak sih merayakan diri tanpa harus belanja berlebihan? Banyak dari kita terjebak dalam siklus kerja, gajian, lalu belanja. Dan di akhir bulan kita baru menyadari uang kita terlalu cepat habis dan menyesali semua itu. Kebanyakan dari kita juga sering berpikir setelah kerja keras sebulan, wajar dong kalau belanja untuk diri sendiri. Tapi seringkali ini justru bikin kita terjebak dalam konsumsi berlebihan. Saat ini konsumerisme sering menyamarkan diri sebagai self-reward. Nah jadi penting banget buat kita untuk menetapkan tujuan dan batasan saat akan merayakan diri sendiri atau memberikan self-reward. Pilihlah hadiah untuk diri kita sendiri yang bermanfaat, bukan sekedar hanya memberikan kepuasan sesaat. Self-reward tidak selalu harus melibatkan uang yang banyak. Ternyata masih banyak cara untuk merayakan diri sendiri yang tidak harus mengeluarkan uang yang banyak. Memberi hadiah untuk diri sendiri memang sangat berdampak positif. Baik itu pada kesehatan mental dan juga fisik. Dengan merayakan pencapaian kita, kita bisa menjaga keseimbangan hidup. Namun kalau kita terjebak dalam overkonsumsi, mungkin hal inilah yang harus kita hindari. Bisa-bisa kita terjebak untuk berhutang atau mengurangi tabungan kita, hanya untuk memenuhi kepuasan diri dengan alih-alih self-reward. Dan hal ini bukan hanya akan berdampak buruk pada kondisi keuangan kita, tapi hal ini juga bisa bikin kita merasa menyesal setelah berbelanja. Jadi, kapan sih waktu yang tepat untuk self-reward? Ada beberapa waktu yang kita bisa gunakan untuk memberikan self-reward pada diri kita. Yang pertama, saat kita menyelesaikan tugas. Ya, memberikan self-reward tidak harus pada pencapaian-pencapaian besar, tapi bisa kita lakukan dengan mengapresiasi pencapaian-pencapaian kecil. Dan kembali lagi, self-reward tidak harus selalu mengeluarkan uang. Saat kita berhasil menyelesaikan suatu tugas tertentu, kita bisa memberikan self-reward kepada diri kita. Misalnya, kita memberikan diri kita sedikit waktu untuk bersantai dan beristirahat, atau sekedar mendengarkan musik favorit. Yang kedua, berikan reward setiap akhir pekan. Misalnya, menonton film bareng teman-teman, olahraga, atau sekedar bercengkrama dengan keluarga dan kerabat terdekat kita. Ada banyak ide self-reward yang bisa kita coba selain belanja atau membeli barang-barang baru. Misalnya, dengan traveling, atau sekedar jalan-jalan menikmati alam di sekitar kita. Kita juga bisa menonton film kesukaan kita, atau bersantai di rumah sambil rebahan sejenak. Atau mungkin kita bisa menikmati makanan yang kita suka, dan juga quality time dengan orang-orang yang kita sayangi. Nah, jadi apa bentuk self-reward favorit teman-teman? Yuk, mulai rayakan diri kita sendiri dengan cara yang sehat dan bermanfaat. Kita harus selalu ingat bahwa merayakan diri sendiri atau memberikan self-reward tidak selalu harus melibatkan uang. Karena kepuasan akan barang-barang hanya sesaat. Ujung-ujungnya kita hanya akan menumpuk lagi lebih banyak barang di rumah. Jika teman-teman punya ide lain untuk merayakan diri sendiri atau self-reward, jangan lupa untuk share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.